Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sebenarnya tujuan saya CEO itu, CEO untuk mengangkat produk ini ke media, public figure, sebagai public figure. Kan kalau misalkan yang tampe public, untuk mengenakan produk ke media saya atau mbak-mbaknya kan pada gak percaya orang kan, kan harus public figure, itu saja sih. Kalau pilihan secara ini hanya sebatas profesional, kita menggaji beliau, itu saja. Jadi jadi kaget gak sih sempat ada kabar seperti itu awal-awal dengar bahwa ada yang mencoba menggugat dalam atas? Kalau sampai menggugat sih mungkin ya ada kaget nih ya, karena kesempatan yang diberikan ke saya adalah saya mengklaim bahwa patung itu saya meluncurkan, saya menemukan, saya meluncurkan. Cuma kan disini balik lagi ya, ketika beberapa wartawan sih kan kan sudah hadirkan di keren launching kemarin gitu loh. Kalau kita lihat Google Translate adalah keren launching, launching itu peluncuran, disini peluncuran dalam arti logo baru kan, ya gak sih, ada yang datang gak kemarin, ya kan mas, logo baru. Bukan parfum itu sendiri gitu, bukan parfum yang tiba-tiba secara, apa ya, secara, oh parfum itu ada berarti 2019 kalau TV yang meluncurkan, bukan gitu. Tuh dari manajer marketing pun menjelaskan bahwa memang disitu memang 2012 sudah ada parfum ini, dan kalau ditanya, saya ditanya oleh wartawan directly, saya akan jawab directly juga. Misalnya kayak, dia sudah makan, oh iya saya sudah makan. Bukan yang kayak, dia sudah makan, oh iya tadi pagi aku main dulu sepak bola, ini tuh saya makan, terus udah gitu money, enggak gitu. Apa yang wartawan tanya, saya jawab memang apa yang kelewatannya kan, gitu. Jadi ketika itu yang banyak pertanyaan sama saya adalah, ini gimana kok bisa, bisa tiba-tiba ada si, bisa bergabung dengan si parfum guli ini, eh kok, bisa bergabung di parfum ini gitu. Ya itu yang akan saya jelaskan, yang sudah saya jelaskan, saya tahu parfum ini dari tahun 2016-2017, pada awalnya saya hanya membantu mempromosikan, bukan endorse, terpandos, kan saya bayar. Saya tidak dibayar sama sekali, dan saya berhubungan langsung sama salah satu justri putar Bandung, bukan dengan dia, gitu. Itu yang perlu menyetalat ya, gitu. Maksudnya, dan disini juga, saya tidak pernah mengklaim itu punya saya, kalau masalah sejarah dan apa segala macamnya. Karena kan, memang disini apa ya, tidak ada yang bertanya tentang sejarah itu kepada saya. Mungkin yang bertanya sejarah itu seperti apa, mungkin bukan ke saya, tapi mungkin ke... Marta, dia siapa tanya-tanya ya? Ke manajer marketing, gitu. Dan itu juga, memang ibu juga menjelaskan juga, ini bulunya segini, begini, begini. Bukan menjelaskan, bukan bertanya kepada saya, gitu. Saya menjawab apa yang memang wartawan tanyakan dari klik pada saya, gitu aja sih. Jadi kalau untuk saya mengklaim parfum itu, saya yang buat, ke ID itu, dari saya itu sama seperti tidak benar. Dan disitu, bilang bahwa ada pertanyaan lagi apa di acara, katanya, beliau tanya, iya, karena aku kan suka parfum, karena ada dari tagline dan segala macamnya. Kalau tagline kan kita nggak bisa menyalahkan, yang bikin tagline kan bukan saya, ya nggak sih? Yang bikin tagline cerita itu ya dari media itu sendiri, gitu. Kenapa jadi menyalahkan ke saya, gitu. Maksudnya, ya, mohon dicermati dengan bijak, ya. Kalau untuk masalah undangan dan selamat kenapa tidak diundang, itu bukan, saya hanya mengundang siapa yang saya kenal. Mungkin kalau masalah undangan dan segala macam itu lebih ke perusahaan, ya, gitu. Dan apa yang, mungkin ini di jari bawah, apa yang memang saya jawab kepada wartawan dan media atau apapun itu, itu berdasarkan memang atas apa yang saya dapat dari pihak perusahaan atau direksi. Ya, itu aja. Saya nggak bisa keluar ngelatur kemana-mana kan.